Ibu Haja Umum Ma'ruf Amin tiba di tempat acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Allah pemilik segala sifat mulia Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Karena atas segala nikmat dan karuniamu Kami dapat berkumpul dengan hikmat Memperingati hari ibu ke-94 Ya Allah ya Tuhan kami Kami memperingati hari ibu untuk mengenang jasa para perempuan Yang turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Perjuangan perempuan dari waktu ke waktu Yang menyuarakan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kesetaraan Serta sebagai penghargaan kami Kepada semua perempuan atas peran dan kontribusinya Bagi keluarga, masyarakat, dan negara Allahumma bariklana fi arzaqina Wabariklana fi ma'isyatina Wabariklana fi buyutina Wabariklana fi umrina Wabariklana fi umurina Ya Tuhan kami Berikanlah kepada kami berkah kesehatan Berkah dalam rizki kami Berkah pada pekerjaan kami Berkah pada tempat tinggal kami Umur kami Dan semua urusan kami Ya Allah sang maha pemberi kemudahan Ringankanlah langkah kami untuk tetap berdaya Mengelola keluarga dengan penuh kasih sayang Mendidik putra-putri bangsa dengan penuh kelembutan Serta menggerakkan masyarakat dengan ketekunan Demi terwujudnya perempuan berdaya Indonesia maju Indonesia yang sejahtera Dan selalu dalam keridoanmu Baldatun tayyibatun Warabbun ghafur Rabbana atina fit dunya hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina adaban nar Subahana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin Yang kami hormati penasihat Dharma Wanita Kementerian Sekretariat Negara Ibu Siti Farida Pratikno Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sekretariat Negara Ibu Nana Setia Utama Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Kabinet Ibu Nani Yuli Hersono Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Sekretariat Presiden Ibu Mirdi Heru Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Sekretariat Militer Presiden Ibu Dita Atau Yang Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Tuan Tim Pres Ibu Eli Agus Widodo Para istri pejabat Esolon 1 Staff khusus tim ahli Serta Esolon 2 di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Para pejabat Esolon 2 Sekretariat Wakil Presiden Para istri segena perangkat Wakil Presiden Dr. Imelda Chandra M. Biometa M. Selaku Narasumber Jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Dan Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden Para pejabat Esolon 2 Putri dan Karyawati ASN Li lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Serta seluruh hadirin yang berbahagia Marilah kita mengawali acara hari ini Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur Kedat Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianya Kita masih diberikan nikmat sehat Sehingga dapat bertemu di pagi yang berbahagia ini Kami mengucapkan selamat datang Dan terima kasih atas perkenaan kehadiran ibu-ibu sekalian Hari ini adalah hari yang sangat istimewa Karena telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin Terima kasih ibu Dan juga ibu Siti Farida Pratikno Ini mungkin kali pertama Untuk Di Pengurus Kepengurusan Yang Di bawah saya Ini bisa bertemu Langsung dengan Ibu Huri Dan segaligus Dengan Ibu Ida Jadi hari ini Benar-benar hari yang Sangat istimewa Alhamdulillah Dapat kami sampaikan bahwa Acara hari ini Diselenggarakan oleh Dharma Wanita Unsur Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden Bekerjasama dengan Dinas Dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-94 Talkshow kali ini Mengambil tema yang sangat menarik Yakni Anti-aging Sebuah paradigma untuk meningkatkan Kualitas hidup wanita Terima kasih dokter Imelda Yang telah meluangkan waktu Di sela-sela kesibukannya Ibu dokter ini datang jauh-jauh dari Surabaya Untuk bertemu dengan ibu-ibu semua Dokter Imelda akan membagikan ilmunya kepada kita Tentang anti-aging secara holistik Terutama bagaimana membuat kita awet muda Bukan hanya dari luar Tapi dari dalam Kata dokter Imelda Ibarat mobil Tubuh kita itu harus kita service Secara teratur Jangan menunggu rusak dulu baru ke bengkel Ya bu dokter ya Pasti ibu-ibu udah gak sabar Semoga pengetahuan yang beliau sampaikan Akan semakin memperluas Wawasan dan hasana keilmuan Serta bisa menjadi pedoman pola hidup kita ke depannya Dalam kesempatan ini Saya juga ingin mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Yang telah bekerja keras dalam waktu singkat Untuk mewujudkan acara ini Terima kasih juga kepada Bapak Deputi Bidang Administrasi Beserta jajarannya Yang telah mendukung penuh kegiatan ini Saya mewakili pengurus Darmu Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden Serta seluruh panitia Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Selanjutnya Mari kita simak bersama Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Penasehat DWP Kementerian Sekretariat Negara Ibu Siti Farida Pratikno Ketua DWP Kementerian Sekretariat Negara Ibu Nana Setia Utama Ketua DWP Sekretariat Kabinet Ibu Nani Yuli Harsono Ketua DWP Unsur Pelaksana Sekretariat Presiden Ibu Mirdi Heru Ketua DWP Unsur Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden Ibu Fina Erani Ketua DWP Unsur Pelaksana Sekretariat Militer Presiden Ibu Dita Hersan Ketua DWP Unsur Pelaksana Dewan Pertimbangan Presiden Ibu Eli Agus Widodo Para istri pejabat eselon 1 Staff khusus Tim ahli Serta eselon 2 Di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Narasumber Dr. Imelda Audrey Chandra M. Biomed AAM Jajaran Pengurus DWP Kementerian Dan DWP Unsur Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden Para pejabat eselon 2 putri Dan karyawati ASN Di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Serta seluruh hadirin yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Alhamdulillahirrobbil alamin Ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'mu Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Atas limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita dapat menghadiri acara talk show kesehatan Yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Sekretariat Wakil Presiden Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati momen yang sangat istimewa Yakni hari ibu yang diperingati pada tanggal 22 Desember Peringatan hari ibu ke-94 kali ini ditandai dengan situasi pandemi COVID-19 Yang telah terkendali setelah berlangsung lebih dari 2 tahun Meskipun demikian, dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi Belum pulih sepenuhnya Dalam kondisi pandemi COVID-19 Perempuan telah mengambil peran yang esensial Membangun kesadaran bersama Baik dalam penyediaan makanan Pengadaan alat pelindung diri atau masker Maupun penggerak ekonomi melalui kewirausahaan Tidak hanya itu, perempuan juga turut mengemban tugas sebagai garda terdepan Selaku tenaga kesehatan, ilmuwan, atau peneliti Yang diandalkan dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 Untuk itu, saya terus mendorong dan mengajak perempuan Indonesia Untuk semakin berdaya, lebih berperan ke depannya Lebih sejahtera dan sehat Agar Indonesia pulih lebih cepat Menjadi semakin maju dan kuat Hadirin yang berbahagia Talk show kesehatan hari ini merupakan suatu forum yang sangat baik Tema anti-aging sebuah paradigma Untuk meningkatkan kualitas hidup wanita Adalah bahasan yang sangat menarik Kita perlu mengetahui bagaimana proses pencegahan Atau memperlambat proses penuaan atau anti-aging Selanjutnya, hal ini dapat menjadi sebuah paradigma Untuk meningkatkan kualitas hidup kita Selaku perempuan Indonesia Menjadi tua adalah kodrat setiap manusia Usia lanjut adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami Dan tidak bisa dihindari Namun, manusia dapat berupaya untuk memperlambat kejadiannya Bahasan tentang anti-aging ini sangat bermanfaat Karena akan memberikan pengetahuan dan wawasan Tentang bagaimana hidup dengan kualitas yang prima Walaupun usia merambah naik Bagaimana proses penuaan dapat dihambat Dan usia harapan hidup dapat menjadi lebih panjang Dengan kualitas hidup yang baik Bagi kalangan usia muda Pengetahuan tentang anti-aging Akan memberikan pedoman Bagaimana mempersiapkan usia lanjut Sementara bagi yang telah berusia lanjut Akan memberikan motivasi Untuk terus menjaga Dan meningkatkan kualitas hidup Dengan tetap bugar dan sehat Saya meyakini dengan kualitas hidup yang lebih baik Perempuan akan menjalankan peran yang semakin luar biasa Perempuan sebagai aset, potensi, dan investasi penting bangsa Akan berkontribusi lebih signifikan Sesuai kapasitas dan kapabilitasnya Berperan sebagai subjek yang mendorong Suksesnya pembangunan nasional Untuk itu Besar harapan saya kiranya Kita dapat menyimak dengan seksama Materi yang akan disampaikan oleh narasumber Dr. Imelda Audrey Chandra M. Biomed Untuk selanjutnya pengetahuan dan ilmu yang didapatkan Bisa diterapkan dalam setiap aktivitas Hadirin yang saya hormati Mengakhiri sambutan ini Saya ingin memberikan apresiasi Kepada narasumber Seluruh tamu undangan Dan peserta acara yang telah hadir dan menyukseskan kegiatan hari ini Selamat mengikuti acara talk show kesehatan Semoga kegiatan ini memberikan kemanfaatan Mendukung peran, tugas, dan fungsi Baik selaku pendamping, pejabat pemerintah Maupun karyawati di lingkungan sekretariat wakil presiden Sekian dan terima kasih Semoga Allah SWT meridui semua upaya yang kita lakukan Amin Ya Rabbal Alamin Wa bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.